Yang lebih spesifiknya itu mengenai berat badan ibu hamil yang tidak naik sama sekali gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Buat teman-teman yang udah subscribe atau udah gabung di channel youtube aku Makasih banyak udah nontonin video-video aku Dan buat teman-teman yang baru banget gabung di channel youtube aku Perkenalkan nama aku Idap Oke langsung aja, jadi di video hari ini aku mau sharing juga tentang seputar kehamilan Jadi yang lebih spesifiknya itu mengenai berat badan ibu hamil yang tidak naik sama sekali gitu Selama kehamilan baik itu dari pertama kali hamil sampai dengan trimester kedua Atau misalkan di umur 5 bulan atau 6 bulan Jadi buat teman-teman yang pengen tahu infonya bisa stay tune terus di video aku Oke semuanya langsung aja, jadi aku mau sharing tentang seputar kehamilan mengenai berat badan Jadi mengenai berat badan ibu hamil yang susah naik atau tidak mengalami kenaikan Dari mulai pertama kali hamil misalkan sampai 5 bulan pada saat hamil gitu gak ada kenaikan sama sekali Nah disini aku mau sharing berdasarkan pengalaman aku sendiri yang memang sama sekali tidak mengalami kenaikan Jadi pada saat kita hamil nutris kan memang benar-benar penting banget ya untuk janin kita Makanya kita harus benar-benar mencukupi nutrisi kita untuk kelangsungan hidup janin kita ya Maksudnya untuk perkembangannya kemudian dan lain-lain gitu untuk pertumbuhannya juga gitu Makanya kalau misalkan kita tidak mengalami berat badan Jadi kan kita pasti was-was banget ya Kenapa kok bisa-bisanya gitu Tidak mengalami berat badan Apakah ada efeknya untuk janin kita atau enggak gitu kan Kita benar-benar harus mencari informasi tentang hal-hal yang seperti itu Kemudian kita juga harus konsul, pintar-pintar konsul ya Maksudnya kita jangan sampai diam-diam aja Kita harus mengetahui apa sih penyebab kita nggak bisa naik berat badan Kemudian kenapa nggak bisa naik berat badan gitu Jadi disini aku mau membahas sedikit tentang hal itu gitu Yang pertama beberapa faktor yang memungkinkan tidak bisa naiknya berat badan Itu diantaranya misalkan yang pertama ketika ibu hamil di trimester pertama Pasti kebanyakan ada yang mengalami mual muntah secara berlebihan Jadi misalnya setiap dia makan muntah Kemudian pas minum muntah, ngemil muntah dan lain-lain Nah itu juga bisa menjadi salah satu faktor ketidak naikan berat badan Atau susah naiknya berat badan gitu Terus yang kedua dari genetik Nah genetik ini juga bisa mempengaruhi Jadi misalkan dari seluruh keluarga orang tersebut Susah untuk berat badannya naik gitu Jadi dia memang ketika hamil ya seperti itu gitu Itu juga genetik bisa mempengaruhi Nah hal-hal dan upaya apa saja sih Yang harus kita lakukan supaya kita masih bisa mencukupi nutrisi Untuk genetik kita gitu lah Jadi untuk bayi kita supaya nutrisinya terjaga Kemudian terpenuhi dan tidak ada kendala apapun Jadi untuk jaring kita kan pasti membutuhkan nutrisinya seperti lemak Kemudian serat, kemudian vitamin, mineral, karbohidrat dan lain-lain Itu bisa kita dapatkan dari makanan jelas ya Kita benar-benar menggantungkan itu dari makanan gitu ya Terus ada juga dari susu, kemudian dari vitamin gitu Cuma kan dari tiga ini kebanyakan kalau konsumsi makanan Konsumsi makanan misalkan ibu-ibu kebanyakan mual muntah dan lain-lain Sehingga tidak bisa menyerap makanan tersebut gitu Nah kalau salah dari aku dan berdasarkan pengalaman aku ketika aku mengalami mual muntah Aku sih tipe ibu hamil yang tidak mengalami mual muntah secara berlebihan gitu Jadi hanya mengalami mual muntah itu misalkan di pagi hari kemudian dan di sore hari gitu Jadi memang pagi dan sore aja gitu Nah ketika di pagi hari kan misalnya kita sarapan Jadi misalkan sarapan nasi ataupun buah-buahan, roti dan lain-lain Ketika pagi hari kita muntah kemudian keluar semua Itu aku benar-benar langsung kayak meng-cover itu Kita harus cepat ngemil, kemudian makan yang lain Misalnya buah-buahan, kemudian roti, kemudian biskuit dan lain-lain Jadi agar ada makanan yang bisa diserap oleh bayi kita gitu Jadi benar-benar ada nutrisi yang masuk di dalam tubuh kita gitu Tapi yang jadi pertanyaan aku udah mengupayakan hal tersebut Tetapi tidak mengalami kenaikan sama sekali Jadi tuh di bulan pertama 54 sampai bulan kelima Aku berat badannya 54 kilo Dan secara langsung itu pasti kita bertanya-tanya dong Kemudian kita juga benar-benar konsul banget gitu Maksudnya kok bisa sih gak mengalami kenaikan Cuman anjuran dari dokternya itu memang tidak semua ibu hamil itu Seperti itu gitu Maksudnya mengalami kenaikan terus-menerus Ada yang enggak, kemudian ada yang memang obes Yang memang dia mengalami kenaikan secara berlebihan Jadi tuh macem-macem ibu hamilnya itu Yang penting kita udah mengupayakan nutrisi ada untuk jenin kita gitu Jadi setiap harinya itu ada yang masuk, minuman masuk, kemudian nutrisi makanan juga ada Jadi yang jelas gak muntah semua gitu Nah itu juga udah bisa sebagai coveran atau nutrisi untuk bayi kita gitu Karena kan memang kalau trimester pertama itu pasti mual muntah lumayan banyak ya Maksudnya lumayan sering juga frekuensi mual muntahnya Nah kemudian pada saat sudah melewati trimester pertama Jadi tuh kita misalnya mual muntah sampai bulan keempat ya Jadi misalnya di 4 bulan itu pasti kita mengalami Masih lah masih kadang ada yang mengalami mual muntah atau enggak Tapi nanti kalau misalkan udah gede Kandungan kita udah nginjak ke 5 bulan, ke 6 bulan itu Mual muntahnya berkurang gitu Nah disana aku prepare untuk mencoba menaikkan gerak badan gitu Soalnya kan beberapa ibu hamil itu yang berat badannya naik secara bertahap Misalnya bulan pertama naik, bulan kedua naik, bulan ketiga naik Harusnya kan memang seperti itu gitu yang bagusnya Cuman karena aku tidak mengalami kenaikan Walaupun aku udah prepare kayak makan sesuai dengan Maksudnya tuh gak mengalami mual muntah Jadi makan 3 kali sehari, kemudian ngemil, kemudian buah-buahan, susu, dan lain-lain Itu sampai bulan kelima aku belum mengalami kenaikan berat badan sama sekali Jadi setelah itu pas aku mau naik ke jalan bulan ke-6 dan bulan ke-7 Itu mengalami kenaikan tersendiri gitu Jadi memang ada beberapa ibu hamil yang tidak mengalami kenaikan itu di bulan pertama Misalnya sampai 5 bulan itu ada yang seperti itu, termasuk aku Tapi pada saat bayi kita udah mulai membesar Mau ke-7 bulan dan mau jalan ke-8 bulan Itu Alhamdulillah ada kenaikan berat badan yang signifikan lumayan lah ya 6 kilo langsung naik gitu Jadi memang mungkin ada beberapa faktor pada saat bulan pertama sampai bulan ke-5 itu Mungkin aku mengalami mual muntah Jadi berat badannya itu nggak naik gitu Cuma pada saat lewat 5 bulan aku udah nggak mengalami mual muntah Tapi aku memang tetap konsisten buat konsumsi makanan Misalnya buah-buahan, nyemil, biskuit, dan lain-lain Itu konsisten banget Karena aku memang mau ngejar berat badan Dan Alhamdulillah setelah mau jalan 8 bulan Itu mengalami kenaikan berat badan jumlahnya itu hampir 6-7 kilo gitu Jadi memang disini mungkin Kenapa kita nggak bisa naik berat badannya cepat Itu mungkin karena ada faktor-faktor yang lain Ya karena kita mual muntah Atau misalkan karena gen dan lain-lain Oke semuanya Jadi kesimpulannya dari aku Untuk ibu-ibu semua Untuk bunda-bunda semua yang lagi hamil Khususnya yang tidak mengalami berat badan Nggak usah khawatir dan nggak usah panik Jangan terlalu over gitu Karena takutnya bisa menjadi stress juga ya Buat ibu hamilnya Terlalu memikirkan kenapa sih Kok nggak naik-naik Ini berat badan gitu Yang penting kita udah berusaha Udah berusaha konsumsi makanan Walaupun kita mengalami mual muntah Udah berusaha konsumsi susu Multivitamin Dan lain-lain Yang penting bisa Meng-cover nutrisi untuk Janin kita selama Trimester pertama Selama mengalami mual muntah gitu ya Jadi yang penting janin kita sehat Selama kita cek ke dokter Di kalangan sehat Itu nggak masalah ya Karena nggak semua ibu hamil Bisa mengalami kenaikan secara signifikan Pada saat kehamilan pertama Kemudian Eh maksudnya kehamilan di bulan pertama Di bulan kedua Di bulan ketiga Itu nggak semuanya begitu Karena memang ibu hamil kan beda-beda Jadi Nggak usah khawatir Dan nggak usah panik Yang penting kita udah berusaha Untuk mengupayakan Penambahan berat badan Dan Untuk mencukupi nutrisi Bagi janin kita Oke semuanya Jadi itu video hari ini dari aku Semoga video ini juga bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa like, komen, subscribe Di video channel youtube aku See you on my next video Bye 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 bye